12 tersangka teroris jaringan Jama'a Islamia atau JI Jawa Timur ditangkap oleh Densus 88 anti-teror Polri. Diketahui mereka menamakan diri sebagai kelompok Fahim dan terafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda. Dilansir oleh Tribun News Bogon.com, hal tersebut diungkap oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Prigjan Pol Rusti Hartodo. Rusti mengatakan pelaku ditangkap tim Densus 88 anti-teror Polri pada 26 Februari 2021 lalu. Mereka diamankan di empat tempat terpisah di antaranya yakni Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, dan juga Malang. Sebelumnya Densus 88 anti-teror Polri melakukan operasi penindakan di sejumlah wilayah Provinsi Jawa Timur. Dalam rangkaian penindakan tersebut, polisi menangkap setidaknya 12 orang terduga teroris. Ada pun 12 terduga teroris tersebut memiliki peran yang berbeda. Dalam penangkapan, Polri mengamankan barang bukti antara lain yakni 50 putir peluru 9mm, pistol rakitan jenis FN, bendera daulat berwarna hitam dan putih sebanyak 4, 8 pisau, 2 samurai, 3 kolong, dan 23 senjata tajam lainnya berbentuk busur. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!